Halo Bang, berikut merupakan asumsi-asumsi yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun era PBN kecuali Nah disini ditulis besar-besar nih kecuali, berarti kita cari yang salah ya Oke, pertama-tama harus kita ketahui dulu kalau dalam menyusun era PBN Pemerintah itu mempertimbangkan hal paling utama adalah laju pertumbuhan ekonomi Karena dengan laju pertumbuhan ekonomi ini akan berdamak besar pada era PBN akan disusun oleh pemerintah Jadi laju pertumbuhan itu akan mempengaruhi yang pertama pendapatan pajak, pendapatan dari pajak kepada pelaku usaha Terus juga mempengaruhi pengeluaran dari program ekonomi Nah laju ekonomi ini dipengaruhi oleh beberapa hal Yang pertama adalah tingkat inflasi Yang kedua nilai tukar rupiah Dan yang ketiga perdagangan internasional Nah kalau gitu langsung kita analisis satu-satu aja ya pilihan jawabannya Mulai dari yang A, laju pertumbuhan ekonomi Di sini udah ketahuan banget kalau asumsi utama yang digunakan pemerintah adalah laju pertumbuhan ekonomi Jadi yang A ini udah pasti benar ya Kemudian yang B, tingkat inflasi Nah tingkat inflasi itu dia menentukan laju kenaikan harga Jadi kalau harga terlalu cepat meningkatnya Maka masyarakat akan keseluruhan membeli kebutuhan Dan kegiatan perekonomian akan terhambat Jadi biaya yang harus diwayarkan pemerintah Untuk gaji dan belanja juga akan meningkat Makanya pemerintah harus memperhatikan laju inflasi Jadi yang B, ini benar Kemudian yang C, nilai tukar rupiah Itu mempengaruhi ekspor dan impor Serta pembayaran hutang ke luar negeri Kalau nilai rupiahnya terlalu rendah Impor menjadi mahal Dan biaya juga cicilan bunga dari pinjaman negara menjadi naik Karena itu prediksi nilai tukar itu juga sangat penting Untuk memperkirakan pendapat dan pengeluaran negara Jadi yang C, betul Yang D, harga minyak di pasar internasional Ini maksudnya minyak bumi ya Nah minyak merupakan komoditas strategis Yang sangat penting Sebab berbagai kegiatan manusia Bergantung pada minyak ini Misalnya untuk bahan bakar kendaraan bermotor Produksi plastik Sumber tenaga pembangkit listrik Jadi tinggi, rendahnya Harga itu mempengaruhi kegiatan ekonomi Dan pendapatan negara dari pajak pada pelaku ekonomi Karena itu prediksi harga minyak Di pasar internasional itu sangat penting Dalam penyusuan era PBN Kemudian yang E, jumlah uang yang beredar Itu sebenarnya merupakan salah satu indeks dari inflasi Tapi penggunaan jumlah uang yang beredar ini Itu lebih tepatnya jadi pusat perhatian dari BI Bukan dari pemerintah Kalau dari pemerintah Lebih dikhususkan lagi pada indeks harga konsumen Jadi pemerintah melihat Tingkat inflasi itu dari indeks harga konsumen ini Bukan dari jumlah uang yang beredar Jadi yang E ini salah Berarti pilihan jawaban yang paling tepat Untuk yang kita pilih adalah yang salah ini Yang E, jumlah uang yang beredar Terima kasih